Selamat datang di channel youtube Gargita Bali Bagaimana kabarnya? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu maestro seniman Bali Yang tentunya sangat berkaitan dengan sejarah dan perkembangan seni patung, seni lukis maupun arsitektur di Bali Berikut ini adalah cuplikan video dokumenter yang ketika Lawrence dan Lorne Blair mengunjungi sang maestro Yakni igusi nyoman lempat saat berusia 116 tahun di Ubud Keduanya beruntung bisa mengabadikan lempat jelang wafatnya Banyak orang mengatakan bahwa sang maestro wafat pada hari yang dipilihnya sendiri Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya beliau dilahirkan Yang beliau ingat, beliau menikah saat gunung Krakatau meletus yakni pada tahun 1883 Namun beberapa sumber memperkirakan beliau lahir di Bedahulu, Bali pada tahun 1862 Igusi nyoman lempat memiliki masa kecil yang lumayan sulit Karena beliau bersekolah di sekolah yang tidak formal sehingga beliau tidak dapat membaca Beliau adalah seorang pelukis, pematung, dan arsitek Dimana karya-karyanya banyak bisa kita temui di Puri dan Pura di Ubud saat ini Di Denpasar, patung catur muka yang berdiri kokoh di pusat kota Denpasar adalah salah satu karya beliau yang masih bisa kita lihat Di dalam naungan pengaruh keluarga Puri, beliau mengasah bakat seninya dalam arsitektur tradisi Bali Termasuk dalam seni pahat dan ukir Tidak hanya soal seni, lempat juga memiliki pemahaman tentang ritual dan spiritual ketika mendidikan tempat suci Selain itu, sejarah dan perkembangan seni lukis di Bali tidak bisa dipisahkan dari nama Agustin Nyoman Lempat Seniman Bali yang bersahabat dengan Rudolf Bonnet dan Walter Spies ini Menghasilkan ratusan lukisan mitologi dari cerita rakyat di Bali Lempat menghasilkan seni dengan kayu, kertas, pensil, atau tinta cinan Lukisannya kerap menggunakan tinta hitam putih Ciri lukisannya yang lain adalah adanya ruang kosong dan tarikan garisnya yang sangat jelas Banyak lukisan lempat yang mengambil tema Ramayana dan Mahabharata Dan meskipun tidak dapat membaca, lempat dapat mengulis namanya di atas lukisan dengan mencontoh Lempat juga aktif dalam pembentukan pinta maha bersama Cokoro Gede Agung Sekowati, Wolterspies, dan Rudolf Bonnet pada tahun 1935 Organisasi ini bertujuan memperkenalkan gaya lukisan barat kepada seniman Bali Dan memperkenalkan karya mereka kepada pengunjung dari luar negeri Lempat mendapat anugerah seni dalam bidang seni lukis dari pemerintah Indonesia pada tahun 1970 Dan penghargaan Dharma Kusuma dari Pemda Bali pada tahun 1982 Kini karya-karya beliau dapat ditemukan di beberapa museum baik dalam maupun luar negeri Di antaranya tropen museum di Amsterdam, museum Fur Volkan Kunde di Basel Dan sejublah museum di Bali seperti museum puli lukisan Kratna Warta, museum Neka, museum Arma, museum Rudane, serta Taman Budaya dan Pasar Salah satu karya beliau yang terkenal berjudul Serangan Keris Kerangde yang dibuat pada tahun 1939 Igusti Nyoman Lempat mengembuskan napas terakhirnya pada 25 April tahun 1978 Di usia 116 tahun di rumahnya di Ubud Sebelum meninggal, beliau mengumpulkan semua keluarga dan meminta mereka untuk memandikannya Demikian sekelas informasi tentang sang maestro Igusti Nyoman Lempat Semoga bermanfaat dan mohon agar berkenan memaafkan apabila ada kekeliruan Sampai jumpa di video-video selanjutnya